salam Indonesia salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia pada pertemuan kali ini admin akan memberikan informasi terbaru informasi yang sangat penting sekali buat teman-teman tenaga honorer non-ASN yang ingin menjadi ASN PPPK di tahun 2024 bahwasanya main pan-rb tegaskan jika formasi dari daerah tidak seimbang dengan jumlah pelamar maka main pan-rb akan memberlakukan prioritas pengangkatan ASN PPPK dengan sistem perenkingan nah ini adalah informasi terupdate buat teman-teman ya dimana sekarang formasi sudah dibuka banyak teman-teman yang mengeluh formasi dari daerah ini cenderung sedikit daripada jumlah pelamar yang tidak seimbang misalkan formasinya ada 10 ternyata jumlah pelamar ada 30 maka pemerintah dalam hal ini main pan-rb akan memberlakukan prioritas pengangkatan PPPK dengan sistem perenkingan penasaran sistem perenkingan seperti apa simak terus di video berikut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari ayobandung.com pengangkatan ASN PPPK bakal dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan tenaga honorare yang nantinya berhak menerima nih PPPK penuh waktu atau full time adalah mereka yang mampu penuhi 3 syarat berikut ini untuk yang pertama melakukan pendaftaran pada seleksi PPPK 2024 yang kedua mengikuti seluruh rangkaian tes yang ketiga lolos dalam perenkingan nah ini disini ada poin penting ya ada pun perenkingan yang digunakan adalah berdasarkan skala prioritas dengan urutan sebagai berikut nah jadi ini adalah prioritas dalam perenkingan itu ya yang pertama adalah tenaga honorare yang telah lolos passing rate pada seleksi PPPK 2021 namun belum pernah dinyatakan lulus yang kedua D4 bidan pendidik yang lulus pada seleksi PPPK 2023 yang ketiga adalah ex tenaga honorare kategori 2 yang keempat adalah tenaga honorare database BKN ini teman-teman yang terdata di database BKN maksudnya dan yang kelima adalah non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun nah itulah sistem perenkingan yang bakal digunakan oleh menpan RB jika di pemerintahan daerah formasi dengan pelamar tidak seimbang andai saja formasinya ada 10 pelamar 10 maka itu dipastikan semuanya bisa diangkat ASN PPPK itulah informasi hari ini ya buat teman-teman tenaga honorare non-ASN semoga semuanya bisa diangkat PPPK di 2024 semoga informasi ini bermanfaat wassalam